Terima kasih Terima kasih Seperti biasa, saya ditemani oleh Mas Wid Kali ini Mas Wid juga seperti Umal Jum kemarin Dia akan memvisualisasikan makhluk gaib Yang saya ceritakan lewat gambar Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tanpa bahasa basi lagi, kita langsung ke ceritanya Cerita ini saya alami pada tahun 2010 Ketika saya masih ngekos di salah satu kos di Yogyakarta Karena pada waktu itu saya kuliah mas Di salah satu universitas di Yogyakarta Ini tempat kosnya ga saya sepertinya, saya samarin aja Universitasnya juga saya samarin ya Ceritanya gini Waktu itu saya ngekos di tempat kos itu Sama teman saya Empat orang Dua anak kebumen Yang satunya Anak Monosobo Dan yang satunya lagi Senior Sebelum saya dan teman-teman yang lainnya Ngekos di situ Saya tanya Sudah sekitar 2 tahun ngekos di situ Kegiatan ngekos kami Namanya anak kos Biasa main game Kebetulan pada waktu itu Yang lagi hits itu game Ghost Hunter Ghost Hunter ya Biasa inget sekali Saya sama dua teman saya Yang kebumen itu Senang banget main game Ghost Hunter Itu loh mas Ghost game yang Kalau kita buka gamenya itu Ada radar-radarnya itu Nah kemudian ada spot Kalau misalnya ada Makhluk gaib yang mendekat itu Ada spotnya Ada titiknya itu loh mas Kena radar itu Nah terus di situ ada suaranya I'm here Maksudnya Menandakan kalau Saya makhluk gaibnya Ada di sini Nah itu Saya senang sekali main itu mas Ya biasanya main di dalam kos Di luar Di sekitar-sekitar kos Itu kan Nah buat teman-teman nih Saya tadi udah mempersiapkan Ini denah yang saya Gambar tadi Biar mempermudah teman-teman nanti Sama Maswi juga Ya Biar tahu lokasi-lokasi denahnya itu Seperti apa ini denahnya ya Nah di sini ada Pintu garasi Yang biasa kami lewat Karena biasanya Kalau kami keluar Itu kan pakai motor Biasanya kan Terus masuk itu Langsung masuk ke garasi Walaupun ada pintu utama Ya bener Itu masuk ke garasi Nah kemudian Dari pintu garasi Menuju kamar-kamar itu Ada lorong sedikit Terus dari Antara kamar Kamarnya kan ada padapan Gini mas Kamar saya yang senior ini Sebelah ini Terus kamar Sebelahnya lagi Kamar teman yang kebumen Sebelahnya lagi Kamar teman yang monosobo Terus di depannya Kamar teman saya Yang kebumen ini Adalah kamar saya Dan di sampingnya Adalah kamar teman saya Yang kebumen juga Di sebelah pintu garasi ini Ada gudang kosong Nah gudang kosong ini Biasanya Ya pintunya terbuka mas Biasanya untuk Apa ya Buang-buang Sampah Sampah Atau kardus-kardus Yang biasanya kami bawa Kalau misalnya Dari kampung Kalau dari kampung itu Bawa apa itu Ya harusnya Ditaruh di sini Dan ngotorin Sekitar kos Nah di Yang dipanggiling Belakang ini adalah Tempat ngumpul kami Mas biasanya mas Ya jagungan Jagungan Ruangan Itu ada TV nya Satu lah Ruangan Terus buat ngumpul-ngumpul Buat ngobrol-ngobrol Nah itu Di sebelah belakang Kos kami ini Ini ya itu yang Seperti saya tadi Bilang Ada kebun lah Terus ini yang Kalau menurut saya Ruangan yang paling Memancarkan energi Yang horor mas Ini adalah ruangan dapur Dan kamar mandi Dan di sebelah kamar mandi Itu ada Tangga 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 menuju Dulu ke loteng Paling atas ya mas Ya itu gak ada ruangannya Di loteng itu mas Cuma Apa ya Kayak Ya loteng Biasa kami gunakan Untuk jemur pakaian Ya Udah berapa lama Mas tinggal di kos itu mas Saya waktu itu kan Sama temen Tiga temennya Itu mas Yang dua kebumen Satu orang sebut Itu kan bareng Sekitar udah 6 bulan Sekitar 6 bulanan Karena masih baru kan Awal-awal dulu Cari-cari kos Mas itu kan Dapatnya disitu Oh udah ada yang Menempatin Tapi cuma Orang satu Senior itu mas Ini tiba Di saat Dimana Saya itu Ditinggal Di kos sendirian Sendirian mas Jadi gini ceritanya Waktu itu Kebetulan kan Sudah Tes Semesteran ya mas Temen saya Yang kebumen Setelah Selesai tes Jam sekitar Jam 4 Sore ya Pulang Saya mau balik dulu Mumpung ada liburan Kurang lebih Dua minggu Mau balik dulu Oh yaudah Gak apa-apa Terus temennya Moro Sobo juga Habis maghrib itu Wah Saya mau pulang juga Lumayan nih Mumpung masih pagi Bahasanya masih pagi Terus saya bingung Saya mau ikutan pulang Atau nunggu esoknya Karena Waktu sudah selesai Tes semesteran itu Saya Merasa capek Itu mas Ya Ya udahlah Saya rencananya pulang besok Besokan harinya aja Tuh Dan disitu juga Masih ada Temen saya Yang senior itu mas Tapi Ini temen saya Yang senior ini Jalan-jaran pulang kampung mas Karena Jauh Jauh timur Jadi bisa dikatakan Pulang kampungnya itu 6 bulan sekali mas Jalan semester ya mas Mau pulang loh mas Iya Sudah 6 bulan Saya gak pulang Saya bilang gini Loh Mas mau pulang ke Jalan Timur Kok malam-malam gini Habis maghrib Hampir menjelang Isak itu mas Kok malam-malam gini Iya Saya sih pulangnya besok Cuma kan Malam ini Saya disuruh main Ke kosan temen Buat tidur disana Dan saya Kesokan dayanya Paginya langsung Babas ke Jalan Timur Oh yaudah Kalau gitu Hati-hati ya mas Ya Sempet-sepetnya Dia bercandain saya Lutuh mas Itu mas Waktu itu saya juga Lagi main game Itu Yang tadi game Ghost Hunter itu Loh Kamu seneng main game Ghost Hunter Hati-hati loh Disini loh Nanti muncul beneran Tuh Hantunya itu Wah Saya gak percaya itu mas Saya gak percaya apa Biasanya muncul disini Kan disitu kan Biasanya Ya ada Ada gangguan dikit-dikit Mas Tapi gak ekstrim lah Masih wajar Saya tanya Apa mas Biasanya disini Kuntilana Gendruo Kalau kuncilana gak apa-apa mas Malah bisa nemenin saya Itu Karena perempuannya mas Iya Karena perempuannya mas Itu mas seniori saya itu Oh beneran loh Saya tinggal loh Beneran loh Iya gak apa-apa mas Hati-hati udah Sane kalau mau cabut Ya udah ya Tak kabut dulu Assalamualaikum Ya udah Assalamualaikum Itu Belum saya kunci Oh karena Saya pikiran Ah habis ini Mau cari makan dulu Ya Laperah mau cari makan dulu Nah itu kan Sambil saya main game Saya main game Di kamar mas Iya Kemudian Kok perasaan saya Gak enak Saya ingat Mas lihat tadi itu loh Walaupun saya Bercanda Bercanda Tapi kan Keingetan loh mas Wah Udah lah Gini saya tutup Pada waktu itu Main di laptop Wah gini saya tutup Sudah saya mau cari makan dulu Nah ini mas Waktu saya mau cari makan Itu pintu garasi Gak bisa dibuka mas Padahal kuncinya Kuncinya di tempat saya Mas Di tempat mas Iya Pintu garasi itu gak bisa dibuka Kan rolling itu loh mas Ditarik ke atas gitu loh Itu diginiin Gak bisa kok Gak bisa Gimana Saya bingung Padahal itu saya udah lapar sekali Saya bingung mas Dan keanehan-keanehan Hal-hal aneh itu Sudah saya rasakan Waktu itu mas Seperti ada suara Suara di dapur itu Yang kayaknya Sepertinya rame sekali Itu loh mas Kemudian saya Bingung Loh ini kenapa Pintu garasi kok gak bisa dibuka Saya sambil mikir gini Sambil jalan-jalan mikir gini Tiba-tiba ada suara Di dapur itu ada suara Seperti sendok Jatuh mas Klenting gitu loh mas Tidak ada sendok Jatuh Lenting tuh Waduh Apa itu Saya kira kan Wah tikus Tapi kok gak Gak ada Selama ini Tikus masuk kos itu gak ada Terus saya semakin bingung Semakin panik Ya ditambah Campur Takut juga Terus kemudian Saya memberanikan diri Terus saya ke dapur Jalan Sambil pelan-pelan Apa ini Sambil tekan hape kan Apa ini Nah disitu mas Itu kan dapur tadi kan Dapur Ruangan dapur itu kan ada kamar mandi Terus di samping kamar mandi Ada tangga Itu yang saya ceritakan tadi Di depan tangga itu mas Saya melihat ada Satu sosok Itu kalau saya bilang Mirip tuyul mas Tapi tingginya kok Sekitar satu meter Sedada ya mas ya Iya tingginya Sekitar satu meter Terus Telinganya itu Runcing panjang Rabutnya ini gondrong Sampai ke lutut Perutnya buncit Dan yang saya ingat Dia itu melambahkan tangan ke saya Mas sambil senyum mas Gini loh Tapi sambil senyum gini loh Diam tapi tangannya doang Yang goreng sambil senyum Waduh Saya langsung balik mas Lari Lari langsung masuk ke kamar lagi Sayang Langsung saya tutup Gerek Gimana ini Gimana ini Saat itu Saya langsung kepikiran mas Saya mau pulang Malam itu juga Saya mau pulang malam itu juga Walaupun suasananya Agak grimis Dan kebetulan malam itu adalah Malam Jumat Kliwon Tapi saya bodo amat Gitu loh mas Saya udah dapet gangguan di kos Saya mau pulang Nah waktu saya Sedang benah-benah mas Itu kan Buka dan pintu tertutup mas Pintu kamar saya itu tertutup Tapi gak Ceklek gitu loh mas Tutup tapi gak ceklek gitu Nah itu Pintu kamar saya itu buka sendiri mas Udah terbuka Wuzder gitu loh mas Padahal itu Waktu itu gak ada angin Karena pintu itu Sudah saya tutup semua Pintu garasi Terus dari garasi Mau masuk ke kamar-kamar Itu kan ada lorong-lorong gitu loh mas Nah itu pintunya Sudah saya tutup Walaupun saya gak saya kunci Tutupnya tutup ceklek Jadi gak mungkin Kalau ada angin mas Ya pokoknya saya Siap-siap gitu loh mas Siap-siap Terus kemudian Saya keluar lagi Bismillahirrahmanirrahim Semoga pintu bisa terbuka Dengan cara saya Bismillah Bener Bener sekali mas Ketika saya mau keluar Pintu itu bisa saya buka mas Tadinya kan gak bisa diangkat Iya Itu udah bisa mas Diangkat mas Aneh nih mas Aneh sekali Udah bisa diangkat Kemudian tanpa pikir panjang Lagi saya langsung Stator motor Langsung keluar Pintu saya tutup Z Gak saya kunci itu mas Saking saya Saking takutnya Saking paniknya Selama dua minggu Jadi kunci garasi itu Gak pernah Gak ditutup mas Gak ditutup mas Karena gak ada orang Di jalan ini Saya sambil mikir mas Loh Saya pulang Dalam keadaan Grimis Suasana Grimis Kemudian malam Jembat Liwon Harus lewatin jalan Yang gelap-gelap Kan saya biasanya Kalau lewat-lewat jalan Lewat itu mas Kalau istilahnya itu Jembatan Ancol Itu mas Itu kan terkenal dengan Jembatan Ancol Sepi Terus jarang rumah-rumah warga Gelap Perkebunan-perkebunan itu ya mas Iya samping kanan Samping kiri Itu perkebunan Pohon-pohon yang besar Mas Saya mikirnya itu Saya lewatin jembatan Jembatan Ancol itu Jalan alternatif Belum lagi Ngelewatin silintu Karena saya jarang sekali Lewat Yang temanggung Karena saya rasa Memakan waktu Lebih lama Karena lebih jauh Mas Jadi lewat situ Di jalan-jalan itu Sebisanya saya Cuma berdoa Dismillahir Manohin Pokoknya saya mau pulang Pokoknya saya mau pulang Nah di jalan itu Benar sekali Lima di jalan setelah jembatan Pokoknya saya ingat itu Saya sempat Apa ya Nabrak hewan Kalau saya rasa itu kucing Entah kucing atau entah Macam hutan Belacan Mas Kucing Tambah kepanikan saya Mas Saya mau berhenti Takut Karena kan misalnya Saya masih mempercayai mitos Mas Kalau nabrak kucing Misalnya kan harus tanggung jawab Jadi saya putuskan itu berhenti Untuk cari Itu hewan apa Kalau misalnya kucing terus mati Kan bisa saya kuburkan Bisa saya kuburkan Ternyata itu gak ada apa Positif thinking aja Mungkin itu gak apa-apa Terus lari lagi Masih hidup ya Masih hidup terus lari lagi Ya udahlah Kalau itu yang penting Saya udah Niat untuk tanggung jawab Nah sesampainya di Sekitaran Borobudur Ini kan masih rame Mas Ada Banyak orang jualan Oh ada angkringan juga Nah saya sempat mampir Di salah satu angkringan Mas Karena saya kan Belum jadi makan dari tadi Belum jadi makan Ditambah Panik Takut Ditambah hujan Kan lemes Nah itu Di angkringan itu Saya sempat mau bilang Sama yang punya angkringan Mas Saya itu Mau nginep sini aja Boleh gak sih Karena itu loh Angkringannya kan Kayak kiosk itu loh Mas Kayak kiosk Tapi di dalamnya Ada angkringannya Orangnya saya tanya Mas Dengan rumahnya disini Iya mas Ini rumah saya Sekaligus buat Usaha angkring yang inilah Saya sempat mau bilang gitu Mas Saya mau hidup ini Mengingat itu loh Mas Jalan yang saya lalui Masih horror lagi Terutama selintuh Mas Karena sudah sampai Borobudur kan selintuh Itu loh mas Nah itu mas Tapi Saya pinggir ulang Wah gak usah lah Gak usah saya tanya gitu Sama masnya lah Terus saya memutuskan Untuk kembali jalan lagi Mas Setelah makan itu Sudah kenyang Saya jalan lagi Sampai ke Masuk ke selintuh Pertigaan selintuh itu mas Saya seneng Karena wah Sudah hampir sampai rumah Beberapa Dua puluhan kilo lagi Itu kan Sampai sampai rumah Tapi juga Saya juga cemas mas Bayangannya itu Sudah aneh-aneh lho mas Karena terkenal selintuh Sepi Gelap Pagi itu Horror juga Waktu itu Saya sampai selintuh Sekitar jam 12 malam Mas 12 malam Iya mas 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 Hujan-hujan Dan 12 malam Itu Sudah bisa dibayangkan Masih jalannya Sepi sekali Gak ada Kendaraan-kendaraan lain Yang lewat Sikat cerita Gini mas Sampai di sirotol Itu mas Tau dari sana Turunan Itu ngeri mas Saya dengar suara Kuntilanak ketawa Suaranya deket Tapi ya saya Kan saya Agak-agak sedikit Tau lah Suaranya deket Berarti kan dia jauh Berarti masih Agak aman Tapi Saat itu Saya juga takut juga Sudah sepi Jalannya pas Tikungan Turunan Kalau kita mau ngebut Sudah gak terkontrol Mas Kalau kita koan Takut sama suara Itu mas Barangkali nanti Semakin mendekatkan Sosoknya itu kan Semakin Saya ngebut Mas Kemudian Setelah sampai Di itu Mas Jauh-jauh 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 Sampai ke Jembatan Jembatan Kalau dari sana Itu jembatan Yang ada Beruk Kayunya Itu mas Terus naik Naiknya Nikung Gini Terus naik Gini Nah Di sebelah kanan Sini Kalau dari sana Jengkringan Oh iya Jengkringan Kayak ada Itu mas Rest area Buat Nongkrong-nongkrong Istirahat Anak-anak muda Anak-anak kuliahan Nah Di situ Saya ngeri lagi Saya sudah tahu Sekitar jarak 100 meter Itu ada orang Ini orang-orang Lima Jadi dia Baris Itu mas Depan Belakannya Belakannya Itu lima Nah Saya senang Wah Alhamdulillah Ada orang Nih Berarti Jalannya masih Rame Ada yang Ngerasa Ada yang Nemenin Itu mas Tapi saya Jalannya tidak terlalu Minggir ke kiri Agak mentengah Nah Sesampainya Kurang lebih Jarak 10 meter Saya amati Orang itu mas Saya amati Pelan-pelan Nah Saya kagetnya gini mas Ini aneh mas Orang itu Yang paling depan Pake jubah putih Yang Empat Delakangnya itu Jubah hitam Tapi kayak pake hoodie Diginiin loh mas Jadi mukanya Ketutup gitu ya mas Dan mukanya itu gak keliatan Dan satu hal lagi yang bikin saya heran Itu orang bawa lilin Satu-satu Satu orang satu-satu Ngadepnya ke bawah Jalan Baris Bawa lilin Pelan-pelan Wah saya tambah kaget mas Waktu itu mas Udah saya senang Datangnya gitu kan Ada masih ada orang Saya setelah lihat itu Saya tambah kaget Tambah ngebut lagi Mas Pas tanjaan itu Saya ngebut lagi Tambah takut lagi Nah Waktu saya sudah sampai di atas Saya tolen Udah tak ada Nah Mulai itu Saya ngebut Sampai rumah mas Sampai banyak bocor Itu saya ngebut mas Tetap saya gancar terus Waktu menunjukkan Pukul 12 20 12 Saya sempat lihat Jam dan 12 20 Itu saya Sampai Keluar Jalan Silindu Kepil itu mas Satu lagi mas Alam itu satu lagi Masih diganggu lagi Masih diganggu Satu lagi Sosok satu lagi Jadi ketika saya sudah sampai Ke Kali Kajar Tepatnya kalau dari sana itu Setelah pabrik Kanan jalan itu mas Pakam terus pabrik Tikungan itu loh Itu kan ada jembatan kecil loh mas Sebelah kiri Nah Itu jarak sekitar 100 meter Itu saya sudah lihat Kayak ada penampakan mas Penampakan sosok putih Tapi saya Lihat-lihat lagi Oh bukan Itu kayaknya Tugu jembatan Tugu jembatan Biasanya kan kalau tugu jembatan Ada tugu itu kan Terus Tugu kanan kiri Ada besi-besinya Nah itu saya kira itu Tugu jembatan Saya semakin mendekatlah saya Loh tapi kok ada yang aneh mas Anehnya gini Waktu saya semakin mendekat Itu sosok yang saya anggap Tugu itu Semakin kelihatan besar Tinggi Nah ini mas Yang paling saya Bikin saya takut Jengkel Campur aduk ini mas Pas saya lewat depannya itu Sosok itu Dia ngadep ke saya mas Jadi gini mas Jadi gini Dia kan tadinya kan Saya dari sana ya Dia ngadepnya sini Jadi kelihatan Cuma badannya sama Rambutnya Rambutnya gak begitu kelihatan Karena kan Bigronnya disana juga gelap Rambutnya hitam Nah sampai saya lewat Sekitar Dari saya Dari sosok itu Jaraknya Cuma 3 meter mas Pas saya lewat depannya itu Dia nulis gini mas Nah gini mas Lihat saya Sambil Agak melotot gitu mas Nah itu saya Wah Sosok berulang Dan saya disitu gak Gimana ya Maksudnya Lebih keemosi malah saya mas Ya takut tapi emosi Wah kurang lajor nih Ngapain Kenampakan itu Ke saya gitu loh Ngapain Terus saya mudah Gitu mas Juh Ngapain Tapi saya sambil ngebut Itu sosoknya itu Rambutnya panjang Mukanya pucat sekali Putih Pucat Matanya itu Cuma putih mas Gak ada pupilnya hitam Itu gak ada mas Dia mukanya itu Agak rusak-rusak Terus bajunya Yang dia pakai itu Lusuh Kusam Kusam Putih tapi agak Kecoklat-coklatan dikit Dan dia ngambang Gak nampak ke jalan Dia pas di depan jembatan Dia ngambang Sambil melototok saya itu Sambil ngeliatin saya Sampai saya lewat itu Terus masih Diganggu lagi mas Di jalan Setelah lihat ini Masih ada gangguan lagi Apa Terus mas berhenti Untuk Bacain doa Biar gak ngikut lagi Gitu gak mas Oh waktu itu Enggak mas Karena saya sakit paninnya Sudah sampai juga Saya langsung ngebut Sambil muring-muring Malah saya mas Meludah itu Terus muring-muring Kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar Gitu pokoknya saya bilang gitu Kemudian Saya toleh lewat spion Sudah gak ada Jarak sekitar Kurang lebih Satus meter lagi Sudah gak ada Kemudian Sampailah saya Di rumah mas Saya sampai di rumah Saya langsung memutuskan Tuku kamar mandi Karena saya terkencing-kencing Saya setelah buang ajar Kan gini mas Pintu kamar mandi Saya terbuat dari Bahannya itu Seng itu mas Yang ada Kaca buramnya Banyak ya Kayak gitu ya Saya mau keluar Itu mas Sosok yang tadi saya lihat Itu nampak lagi mas Di balik pintu Yang di jembatan ini Kelihatan Iya Kelihatan dari kaca buram Itu mas Sosok itu mas Rambutnya panjang Matanya Mas kelihatan Astaga Yang teriak mas Terus saya Apa ya Apa ya Kemudian Setelah ibu saya bilang gitu Saya mau di sini lagi Sosoknya udah gak ada Terus Sudah itu saya masuk Wah Saya ambil air wadu Saya Ibu saya tanya Ada apa Ada apa Wah nanti aja Besok 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 Sosok itu saya sholat Kemudian yaudah Sosok itu udah mengganggu Saya berdoa lah mas Bisa saya udah Pikiran udah tenang juga kan Sosoknya udah lega Lega udah nyampe rumah Ada apa-apa lagi mas Tapi di rumah Masnya digangguin Sosok itu lagi Selalu ngikutin terus Waktu saya sudah sampai di rumah itu mas Kesokan harinya Kan saya liburan ada Kurang lebih 2 minggu lah mas Saya itu sempat pikiran gini loh mas Gak pengen balik lagi ke kos mas Saking takutnya mas Ya waktu dari kos itu sudah digangguin itu Terus perjalanan juga digangguin Saya seperti udah gak pengen balik lagi ke kos mas Itu pengalaman yang gak bisa saya lupakan sampai sekarang Misalkun saya cerita dengan sampaian saat ini Besok ada yang tanya lagi Besoknya lagi ada yang tanya lagi Pengen cerita itu Itu saya merindingnya masih sama mas Padahal itu sudah sekitar 11 tahun yang lalu Masih teringat-tingat terus ya mas ya Nah mungkin nanti mas Bisa memvisualisasikan Udah jadi apa dulu mas Udah mas Udah mas Mulai sosok mana dulu mas Ini yang sosok pertama Itu yang sosok Sosok yang pertama Yang kayak tuyul Terus perutnya Buncit Seperti ini Ya bener sekali Memang seperti ini ya Sosoknya Jadi rambutnya panjang Perutnya buncit Telinganya itu panjang Ini kan tangga Ini yang divisualisikan mas Ini tepat di depan tangga Di depan tangga Nah Dia ini melambai ke saya Sambil agak senyum Nah ini bener mas Ini sosok apa mas Kalau boleh tahu mas Kalau di mata batin saya Ini adalah sosok pesugian Sosok pesugian Sosok pesugian Jinn pesugian Jinn pesugian macam apa Ceritanya gimana itu mas Jinn pesugian Kok sampai situ itu mas Sampai kekos saya itu mas Jadi ini dulunya Mungkin tempat usaha dulunya mas Sebelum dibangun kos-kosan ini Dulunya Tempat usaha Terus Dia Usahanya Pindah Terus orangnya mati Lihat dia Carinya disitu Yaudah dulunya bertempat Di rumah situ Dia selalu di tempat situ Terus Karena mungkin Udah merasanya Nyaman Iya Tapi ini Ini ganggu Ini enggak Ngeganggu mas Oh enggak Enggak ngeganggu Kalau Sama anak-anak kos itu Jarang sekali kan Yang ngeliatin Ini Karena dia Disitu udah lama Terus Dia ini menampak Kedirinya Kalau disana itu Benar-benar ini Ada saya disini Jadi memang Ini Kebetulan saya yang Lihat Kebetulan saya yang Lihat Mungkin kan Apa Temenya Mungkin tidak bisa Merasakan Kalau jenengan kan Sedikit-sedikit Dulu nya Dari dulu kan Ada bisa merasakan Jadi Dia menampakkan dirinya Ke jenengan gitu Jadi Seperti ini Sosoknya Kalau yang belum Tahu Ini benar sekali Seperti ini Memang sosoknya Posisinya Di depan tangga Saat saya Mau ngecek Itu loh Suara yang Di dapur Itu penting Itu apa Saya mau ngecek Ini udah ada ini Itu telanjang Itu Ini sosok telanjang Telanjang Itu yang kedua Yang apa mas Yang energinya Bisa ditarap Sampai itu Yang paling kuat Itu visualisasinya Sosok yang mana mas Ini yang satu lagi Ada sosok perempuan Seperti ini Rambutnya panjang Gimbal Seperti Bajunya Seperti jubah itu mas Kuntilanak bukan? Kuntilanak ya? Seperti kuntilanak Oh Ini yang di Saya lihat di jembatan Ya Sebenarnya ini Tidak singgah di jembatan mas Oh Tidak singgah? Iya Ini dia Juga dari kos Benarnya Dari kos? Dari kos Di belakang kos Ini kan ada Pohon Kebun-kebun Ada pohon yang besar itu kan Jadi waktu Pas sampaian Ditinggal sama temennya Yang senior itu Yang katanya mau pulang Katanya Sampaian gak takut Sama kuntilanak Kebenaran sekali kan? Saya malang nantangin mas Gak apa-apa Kalau ada kuntilanak Malas nemenin saya Kebetulan Disitu ada kuntilanak Benar Jadi dia selalu ngikutin jenengan Di awal jenengan Ini tidak bisa dibuka kuncinya Ya ini ya Kunci-kunci Apa pintu Oh bukan yang ini? Bukan Kalau yang ini kan Cuma menampakkan dirinya Oh ya karena gak cahil ya Iya karena gak cahil ya Yang cahil yang perempuan ini Nah ini Ini memang serem sekali nih Seperti yang saya lihat Waktu saya toleh di jembatan Dia ngeliatin saya Kayak gini Ekspresinya itu kayak gini Ini jembatan ya mas Iya jembatan Karena kan dia nampaknya pas di jembatan Oh ini juga pas waktu grimis Bener ya Oh ini visualisasinya waktu grimis Nah kalau sosok ini Sudah lama Menjadi penugus itu Atau sosok Pendatang mas Ini mas Itu sebenarnya udah lama mas Dulunya kan disitu tempat usaha Terus lama juga tidak ditempati Waktu itu Nah dia singkah Singkah sananya disana Udah lama sekali Karena memang Angker Angker Bener-bener angker disana Terus sebelum dibangun lagi Kan dia masih disana Berarti dua sosok ini Ada hubungannya ya mas Ada hubungannya itu Wah tapi serem Paling serem Yang ini loh Paling serem loh Karena kan dia Juga sering nakutin Puan ini Sangat suka sekali Sama laki-laki mas Apalagi Seperti yang jenang Kan tadi menantang Oh iya Sama kutil anak Sini Suruh nemenin Ya inilah Yang menemenin Dari kos Sampai rumah Ya ini Selalu ngikutin Aduh Nggak terima ya mas Nggak terima Dia hanya Suka sekali Karena dia tak ditantang Jarang sekali Ada yang Mau nemenin Pala sampean Mau nemenin Ya kebenaran sekali Dia suka sekali Sampai ikut ke rumah Ya bener sih mas Waktu itu saya kan Nggak kayak sekarang Kalau sekarang mainnya Sampai sampean Jadi lebih bisa di hati Kalau itu kan Namanya masih muda Masih masih Mas Emosional Emosional Makanya Seperti itu Sini Kalau mau nemenin Sini Ternyata Menin Beneran Ini yang bikin saya Puanik Setelah mati Ini mas Dari suaranya Berarti Siroto Juga ini Yang dari Siroto Terus Ada yang Nabrak kucing Dia Sebenarnya Yang bikin Dia Yang bikin Itu dia Biar takut Biar takut Di perjalanan Sampai yang takut Itu biar Kembali Kekos lagi Inilah Yang menemani Kekos Sana lagi Berarti ini Jahat Ini mas Saya takut Jangan mau pulang Malah Pengennya Dia balik Saya balik Kekos Makanya Saya sampai Kekos Tadi Tidak Pengen Balik lagi Kekos Itu karena Saya mikir Ada Suatu energi Yang Tidak Pengen Saya balik Kekos Ini mas Ada Satu lagi Yang tidak Saya gambarkan Yang dicerita Sampai Tadi Karena Dia Sebenarnya Bukan setan Bukan jin Itu bukan Makhluk Kaib Yang tadi Dengan cerita Ada Lima orang Tapi kok Anehnya Gini mas Setelah Saya sampai Kalau Habis tanjakan Itu Saya tolong Sudah Ada Itu Mereka Hilang Jadi Orang Ini kan Mempunyai Ilmu Sendiri Jadi Dia langsung Pergi Seperti Ilmu Yang Orang Tidak Tahu Itu kan Banyak Sekali Jadi Dia Langsung Gimana Caranya Biar Tidak Kelihatan Sama Jangan Lagi Oh Berarti Bisa Dikatakan Mereka Itu Bukan Orang Biasa Ya Benar Sekali Lagi Tidak Tidak Boleh Ketahuan Sama Orang Istilahnya Kalau Jawanya Tidak Boleh Kemenungsan Ya Benar Sekali Jadi Dia Langsung Hilang Makanya Saya Takut Ini Cuma Panik Kaget Oh Jadi Teman Teman Semuanya Cerita Mistis Pengalaman Mistis Yang Saya Alami Sendiri Dan Itu Kisah Nyata Mas Danu Sudah Pernah Mampir Ke Kosan Saya Sudah Pernah Dulu Dia Masih Sekolah Saya Sudah Lulus Masih Sekolah Nah Sebelum Menutup Mungkin Ada Yang Perlu Disampaikan Dari Mas Witt Ya Untuk Para Penonton Dan Penggemar Power Op Ini Tentunya Jangan Sampailah Untuk Hal-hal Senono Misalkan Untuk Nantangin Barang-barang Hal Kaib Ataupun Ludah Di tempat Situ Ataupun Kencing Ataupun Kurang Ajar Di mana Tempat Jangan Seperti Itu Lebih Baik Apadanya Sejalah Lebih Sopan Lebih Baik Karena Sosok Kaib Itu Bisa Melihat Kita Dan Kita Belum Tentu Bisa Melihat Dia Jadi Lebih Hati-hati Lebih Baik Jadi Seperti Itu Pesan-pesannya Dari Mas Sweet Kalau Ada Yang Punya Pikiran Sama Saya Nantang-nantang Malu Gaib Jangan Sampai Itu Ngeri Sekali Beneran Ini Kisah Nyata Oke Mungkin Malam Ini Cukup Ya Mas Ya Cita Pengalaman Mistis Dari Saya Ini Yang Sangat Menceramkan Dan Tidak Pernah Bisa Saya Lupakan Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Kali Ini Dan Jangan Lupa Di Share Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Kawan Opini Kami Ahri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santun